hai oke selamat datang di channel di mana pada saat ini gua bakal bahas betty hero baru dan seperti yang gua lihat kayaknya one target ya cuman ada skill AW nya juga tipis-tipis jadi ini balder mungkin lebih ke one target kali ya ini kita langsung aja dan kita langsung test nanti trial nya ya single target range dan burst jadi ya bener-bener kayak balder waktu itu waktu dia keluar ini gua pensi ya bisa dilihat skillnya pagi gantling gun dan dia mungkin bener-bener waktu dia rilis gua pas pensi waktu itu jadi ini kita masih lanjut main masih lama menginya kita langsung aja bahas ya jadi skillnya itu ya sama berit jadi kayak nampak 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 gampangnya oke terus ya yang maksimum tolter demik nggak bisa lebih dari 1800 attack ya ini demikian persekutnya 900% guys jadi ini lebih ya jadi ini bisa sampai 2700 itu sakit banget ya dan juga dia nanti bakal restore energi kalau misalnya ada nggak kepake baletnya ya tidak selesai gitu berarti ke kekauan oleh lagi ini gila Hai terus nanti kalau misalnya di catak balet will be a company by additional demik equal to 5% dari Maximum physical strength ini physical strength enggak tahu nih dari apanya ya apa aja dari atek lah ya ini game will not exit beti 100% atek or all strength Hai enggak tahu strength dari apa guys cuman nggak bisa lebih dari 100% attack powernya jadi intinya dengan immortal nama demik lagi lagi tersebut itu aja ya immortalnya bagus ini nama demik ultimatenya terus lanjut lagi Oh dia aoe demik ya 200% atek demik up to ya guys up to dan juga mengurangi atek speed musuh dan movement speed 20% ini harusnya bisa dipakai buat itu juga ya Oh adversity abyss bisa karena ada way-nya ini masih kepake ini-mini balder lah ini bener-bener cuman one target aja cuman skill-skill biasanya akif biasanya ada awalnya dan juga kalau udah mythical nambah demik 80% kalau ini karena cuma satu target ini kan awal ya kalau kena cuman selalu target demiknya nambah berapa persen kalau sudah merah lias mythical jadi ini armor ya 200% atek jadi HP terus beti HP saya biar dari 80% nambah energi juga jadi nambah ultimate juga ya kalau udah level mentok sampai sini eternal duanya ketika betting cash ultimate balut berat reset the cooldown of renergy reserve jadi dia survive-nya lebih tinggi dari balder nah ini nih bagus nih buat one target buat naga buat faster swamp bagus banget ya terus ini pasifnya sama ya dan ini untuk pasifnya yang dari hero-nya intinya adalah ini kalau kalian pakai ini demiknya tambah lama tambah sakit buat prolong battle jadi ininya buat naga faster swamp yang terakhir suara buat bosing yang one target one target kalian harus punya apalagi kalau kalian baru main terus kalian enggak punya ini eh ngaisi enggak punya waktu buat nge-boot ini I see terus ke kalian bisa ngambil itu ataupun luna itu juga bagus-bagus itu one target base one target one target ya ini bal balder lagi beti tuh mungkin kebarannya kalian namanya beti 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 balder beti balder ya ini kita langsung saja kita langsung tes di eh nggak ada masalah dengan hilit kepukulannya wah gila buat banget ultimate-nya ya sebenarnya gue sambil mengidari suruh main mekanik guys Oke pelayan sekali ini nggak terlalu over cuman bagus sih harusnya yakin gue bagus soalnya tambah-lambat tambah sakit guys kalau udah tambah-lamat tambah sakit ya sakit saya buat Oh gitu mainannya Oke jadi kalau musuhnya mati masih kesisa ya terus ultimate lagi asik sih asik sih ini gua nggak nyangka kayak gitunya ya jadi kalian bisa lihat dengan jelas jadi ini ya nah nih kalau naga ya enggak lawan target saya nggak lawan-lawan target bisa di-test harusnya kita main nangker aja ini enak-man nih bisa ditotolin satu-satu nih oh ini abis ya saya wah sakit sama-sama sakit ya gila ya ini kalian kalau nggak punya IC dan skit buat several baru oke sih ah gua dalam waktu dekat ini kayaknya nggak gaca kalau gua lihat sendiri kalau gua pribadi gua nggak gaca walaupun gua punya tiketnya dan mungkin bisa meminti kalemah internal seperti yang kalian lihat ya 62 gua bisa gaca tapi gua nggak mau kenapa eh gua lebih ngincer Benson ini Edward gua lebih ngincer mungkin nanti kedepannya ini kan berdua ya betty badger ya mungkin nanti Edward ada temenya lagi asasi juga atau apa kita lihat aja tapi gua nggak gaca ini buat yang server baru mungkin kalau nanti keluar server baru atau baru main kalian gaca ini oke karena kebantu banget buat bossing terutama ya oke itu aja kan dari gua ini lanjut lagi ke tipis-tipis kali ya kita gaca ini apa guys gue pengen gaca ini sih pengen gua immortalin sebetulnya ntar kita lihat dulu ke realm of cloud-nya ini AOE berarti ini Wesker nah ini Edward ya jadi itu tinggal target ya pasti masuknya ke sana ya dan juga kedepannya nanti tinggal target bakalan mulai berginar karena udah jarang hero yang one target paling cuman yang I see skate I see skate Luna Betty ya paling yang mele-mele ya Edward Hortys terus apalagi itu Shuri gitu-gitu guys ini aja belum pakai ya karena masih belum tahu mau buat mana pengennya Shuri sih cuman Shuri terlalu PV ya guys buat PV nggak guna kayak nggak berasa nah ini kita nanti siap-siap ngambil ini guys siap-siap ngambil ini ya Pomo Yulu to try this at home tapi kita awali penutupan konten ini dengan menjalankan ini dan kita mau gaca tipis-tipis ya ini arena bisa kita skip-skip semuanya HP gua didastis 1,8 oke menang ada masalah kita coba rolling-rolling siapa tau udah langsung dapet gini kebetian lumayan ini udah ini udah ini udah di track sama dragon link ini kalian kalau punya ya masukin naganya yang ini ya yang healer kalau kalian punya naga yang lebih bagus bisa aku kasih naganya cuma punya ini ya oke kita coba kayak tir siapa tau dapet yang lain ini atau ini boleh banget naga juga boleh sih sepanjang perjalanan arcane will gua udah pernah dapetin banget ya guys ya jadi udah pernah ngerasain dapet ini gak mustahil cuma susah ya dong dong ya biasanya gua dapet tuh di hamin 1 belum habis jadi itu aja sejauh ini seputar betty tapi apakah yang diambil atau enggak balik lagi ke seven muda atau kalian baru mau main itu bisa di reconsider buat dapetin karena menurut gua cukup oke ya tapi ya intinya buat prolong battle sih buat naga-naga itu bagus banget buat naga-naga bagus banget buat faster swarm juga bagus yang terakhir jadi bisa di reconsider kalian buat ngambil betty tapi sejauh ini gua belum ngambil karena belum butuh pengen fokus dulu dan juga kalau kalian ngambil pun udah top up enggak usah ditanya kalau tau apa ya ini ngaruh ke evolution base jadi ya bagus-bagus aja guys gak cek sama sekali oke aja ke dari gua semoga bermanfaat jangan lupa buat subscribe dan like thank you for watching see you on the next video shalamet bros ya 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 ya